Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menonton Valentino Rossi memberikan restu Luka Marini pindah ke Repsol Honda Tetapi Mark Marquez mengatakan Luka Marini ke Honda pekerjaan berat menantinya Hanya finish di posisi ke-13 dalam pelapan MotoGP hari Minggu di circuit Sepang tidak memperbaiki situasi Mark Marquez sama sekali Dia tetap berada di peringkat 14 dengan 84 poin di kelas men Itu sebabnya tidak ada lagi alasan bagi Mark Marquez untuk merahasiakan apa yang terjadi di tim Repsol Honda saat ini Namun kini sudah bukan rahasia lagi kalau Luka Marini akan pindah ke Repsol Honda dan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun di sana Usai balapan sang kakak Valentino Rossi tanpa ada caption apapun memposting foto di Instagram yang menunjukkan dirinya mengenakan baju Repsol Honda Tahun 2001 dan 2003 Mark Marquez menegaskan Tentu saja saya tidak lagi mengetahui rahasia strategi Honda sejak saya memutuskan untuk hengkang Dan sebenarnya 2 atau 3 Grand Prix lalu saya memperkirakan di Gian Antonio yang merapat ke Honda Namun sudah jelas di Thailand bahwa tidak akan ada kesepakatan dengannya Sekarang sepertinya Luka akan menggantikanku Saya ikut berbahagia untuknya Saya selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengannya Itu hal yang baik karena kita harus memisahkan hal-hal tertentu Saya turut berbahagia untuknya Dia adalah pembalap muda Setelah ini akan diumumkan secara resmi Dia akan menghadapi tantangan berat di depannya Luka Marine pindah dari tim kompetitif Ducati dan tim milik kakaknya untuk bergabung ke Honda Saya tidak tahu alasan utama mengapa dia melakukan ini Saya akan mengendari motor kompetitif di masa depan Sementara Luka Marine memulai sebuah proyek di mana banyak pekerjaan menantinya Terkadang proyek seperti ini memberikan kesan berbeda jika dilihat dari luar Lalu kita lihat di balik layar Kesan berbeda akan didapat jadi kita harus bertanya sendiri padanya apa motivasinya Namun demikian saya turut berbahagia untuknya Namun motor yang kompetitif lebih penting bagiku kata Mar Marquez Marquez tidak tahu apakah Luka Marine akan mengambil alih seluruh krunya dengan kepala kru Santi Hernandez Saya masih sangat menghormati Honda Ketika mereka mengajukan pertanyaan kepadaku Saya mencoba memberikan pendapatku dengan jujur Saya pun melanjutkan pekerjaanku di track hingga selesai Namun saya belum mengetahui secara pasti Strategi Honda untuk tahun 2024 dan masa depan Honda akan kembali ke puncak Dengan atau tanpa saya Tapi mereka butuh waktu untuk itu Saya sudah berumur 30 tahun dan tidak punya waktu untuk itu Itu sebabnya saya pindah ke motor kompetitif Ducati Pungkas Mar Marquez Sebagai informasi Co-sponsor Red Bull menarik diri dari tim Repsol Honda Pada akhir tahun ini dan Mar Marquez akan membawa anggaranya ke Gracie ini Ducati Terima kasih telah menonton!